Seperti inilah video amatir yang menunjukkan beberapa ternak sapi perah milik warga yang mati diduga terpapar virus penyakit mulut dan kuku. Diketahui ternak sapi perah yang mati di video tersebut milik Paini, salah seorang peternak di desa Krisi, kejamatan Puda, Ponorogo. Karena PMK, Paini harus kehilangan tiga ekor sapi miliknya. Satu ekor indukan sapi perah usia empat tahun dan dua ekor anakan dari indukan yang berbeda. Di bantu warga setempat, Paini memakamkan ketiga ekor sapi tersebut di dekat kandang sapi miliknya. Akibat peristiwa tersebut, Paini mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Usia berapa Pak? Usianya sudah tiga tahun, empat tahun. Sudah indukan, jadi sudah produk dua kali, itu empat tahunan. Terus itu, Bapak langsung memakamkannya atau gimana? Ya, karena kalau dijual ya nggak boleh kan. Kalau sudah mati, akhirnya dikutuskan untuk dikuburkan diri. Erwan Santoso, kepala desa Krisi, membenarkan peristiwa tersebut. Di mana di desanya sudah ada tujuh ekor sapi yang mati akibat terpapar PMK. Memang benar ini dikrisik sudah ada sapi yang mati, ada tujuh ekor. Itu di berapa peternak? Itu ada lima peternak. Lima peternak? Ya. Terus kondisi setelah mati itu langsung dimakamkan atau gimana? Kalau sapi sudah mati dimakamkan. Dimakamkan langsung, Pak? Ya. Diketahui jumlah populasi sapi perah di desa Krisi 1.100 ekor dan 255 ekor diantaranya tertular virus PMK.